Mengenai baterai iPhone-nya guys, ternyata untuk besaran power MHA-nya, iPhone 12 ini ternyata jauh lebih kecil ya dibandingkan iPhone 11-nya. Bisa dibilang ini ya malah makin menurun ya untuk yang di iPhone 12 sendiri. Jadi cuman kayak lebih ngomongin fitur aja. Dan kalau boleh jujur, Halo everyone, welcome back to my channel again. Untuk di video kali ini, kita akan sedikit lanjut lagi ya, ngebahas untuk iPhone 12 nih. Jadi seperti yang udah kita ketahui bersama, untuk yang iPhone 12 ini ya, akan launching pada bulan September, namun sedikit mengalami keterlambatan pada saat proses produksinya, seperti yang aku udah infokan di video sebelumnya. Jadi sejauh ini ya informasi mengenai iPhone 12 yang udah kita ketahui bersama, poin yang pertama, menurut dari desainnya sendiri, iPhone 12 ini sama seperti model iPhone 4 dan iPhone 5 ya. Kalau kita ngeliat dari sisi bezel samping pada keluaran iPhone 12 ya. Dan untuk di iPhone 12 sendiri, untuk bagian bezelnya ini masih sama, menggunakan bahan aluminium body, sedangkan buat yang iPhone 12 Pro-nya, dia udah menggunakan yang stainless steel body ya, untuk bagian frame-nya. Poin yang kedua, iPhone 12 akan hadir dengan 4 saiz. iPhone 12 sendiri memiliki saiz 5,4 inch dan 6,1 inch. Sedangkan buat yang iPhone 12 Pro-nya, ini juga sama ya, 2 saiz juga, 6,1 inch dan 6,7 inch. Lanjut poin yang ketiga yang udah kita ketahui juga, untuk perilisan harga pada iPhone 12 ya, ini ternyata nggak jauh beda dengan iPhone 11-nya, malah ada di beberapa website ya yang menginfokan. Untuk masing-masing, harga pada iPhone 12-nya ya, ini bukan yang 12 Pro-nya, hanya lebih mahal ini kurang lebih 50 dolar aja guys. Dan lanjut yang baru-baru ini heboh, yaitu adalah kelengkapan box pada iPhone 12 ini ya. Yang dikabarkan hanya tersedia itu untuk yang lightning cable-nya aja, jadi nggak include ya dengan adapter power maupun earphone-nya guys. Hal ini pun didukung ya dengan beredarnya bocoran packing-an untuk yang box-nya ya, dari iPhone 12, yang sedikit lebih kecil untuk yang tingginya. Bang ingat nanti kelengkapan itu kurang lebih ya, hanya lightning, untuk yang manual box-nya ya, dan iPhone itu sendiri guys, jadi bener-bener dibikin ramping banget, simple aja untuk packing-nya. Di sisi lain ini juga dilakukan untuk menekan cost biaya pada iPhone 12. Dan informasi selanjutnya ya, ini juga aku baru dapet infonya, mengenai baterai iPhone-nya guys. Ternyata untuk besaran power maunya, iPhone 12 ini ternyata jauh lebih kecil ya, dibandingkan iPhone 11-nya. Jadi kalau kita hitung power-nya, ini masih lebih besar maunya, pada keluaran seri-seri iPhone 11 maupun iPhone 11 Pro. Diketahui sejauh ini, untuk iPhone 12 yang memiliki 3 model baterai, ada A2471, A2431, dan A2466. Jadi 3 model baterai ini ya, yang digunakan pada iPhone 12 dan iPhone 12 Pro-nya. Oke lanjut untuk lebih detailnya, perbandingan komparasinya ya. Untuk iPhone 12 dengan size 5,4 inch, ini menggunakan baterai itu ya, dengan power mAh 2227. Sedangkan kalau kita compare dengan iPhone 11-nya, yang memiliki mAh itu 3110 ya, lumayan cukup jauh perbedaannya. Lanjut untuk yang iPhone 12 Max-nya, dengan size 6,1 inch, ini memiliki size itu 2775 mAh. Sedangkan untuk yang seri Pro-nya, jadi kita akan bandingin iPhone 12 Pro dan iPhone 11 Pro-nya, iPhone 12 Pro dengan size 6,1 inch, memiliki power mAh baterai itu 2775 mAh. Sedangkan untuk yang iPhone 11 Pro-nya, memiliki mAh baterai itu 3046 mAh. Ini kurang lebih perbedaannya sekitar 300-an. Sedangkan untuk yang iPhone 12 Pro Max-nya, dengan size 6,7 inch, memiliki besaran baterai itu 3687 mAh. Kalau kita compare dengan iPhone 11 Pro Max-nya, yang memiliki power baterai itu adalah 3969 mAh. Jadi kalau kita lihat ya, dengan bocoran power ampere baterai saat ini, bisa dibilang ini ya, malah makin menurun ya, untuk yang di iPhone 12 sendiri. Jadi cuma kayak lebih ngomongin fitur aja. Dan kalau boleh jujur, sebenarnya kan ngomongin fitur iPhone ya, cuma gitu-gitu aja ya. Cuma lebih main ke penambahan kamera, kualitas layar ya, dan penambahan juga di resolusi untuk kualitas foto dan videonya. Namun kita masih belum tahu ya, apakah dengan dukungan chipset baru juga, yang diterapkan pada iPhone 12, yang menggunakan A14 Bionic chipset ya. Apakah dengan kombinasi chipset ini, bakalan membuat daya tahan baterainya, bisa jauh lebih awet lagi. Dan dikabarkan juga, iPhone 12 nantinya akan hadir dengan RAM 4GB. Sedangkan untuk yang versi iPhone 12 Pro Max-nya, ini dibekali dengan RAM berkapasitas 6GB ya. Dan harusnya iPhone 12 sih lebih bertenaga ya, dibandingkan iPhone 11 dan iPhone 11 Pro Max-nya. iPhone 12 nantinya juga dilengkapi, ini menurut Rumors ya, support untuk jaringan 5G ini guys. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, saat ini ya, untuk yang jaringan 5G udah mulai dikembangkan, dan banyak banget nih tanggapan positif mengenai desain dari iPhone 12 ya. Terutama ngomongin bezel-nya, yang baik lagi seperti iPhone 4, iPhone 5, dan buat bezel layarnya, yang dibikin jauh lebih tipis lagi nih guys. Dan nggak lupa juga, iPhone 12 Pro nantinya akan hadir dengan warna baru ya, yaitu adalah Blue Nevy. Dan seperti yang kita ketahui bersama-sama, untuk yang di seri iPhone 12 Pro-nya nantinya, ini akan dilengkapi dengan sensor LiDAR camera, yang fungsinya sama seperti yang dimiliki oleh generasi iPad Pro yang terbaru saat ini ya, iPad Pro tahun 2020. Dan fungsi untuk LiDAR sensornya sendiri ya, ini lebih dipakai buat kebutuhan Augmented Reality guys. Yang aku rasa, mungkin nggak semua orang ya, butuh fitur Augmented Reality ini guys. Seperti aku pribadi ya, menggunakan iPad Pro ini tahun 2020, sama sekali nggak pernah menggunakan fitur buat Augmented Reality-nya. Jadi ya sedikit useless aja ya. Dan mungkin cukup sekian update info mengenai iPhone 12-nya. Jangan lupa teman-teman tinggal klik subscribe aja dan hidupin loncengnya ya. Karena setiap minggunya, aku akan selalu update info-info seputar produk Apple nih. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax